Intro Bayangin Ada ibu dokter Secantik ini Pastiannya gak usah dia papain, sudah langsung sembuh Pastian Kamu pasti, aku tuh suka ngeliat Instagramnya ya, sosial medianya Kamu gitu, ada beberapa Temenku juga, pernah ketemu sama kamu Anak-anaknya gitu ya, ketemu ibu dokter Ketemu ibu dokternya, kita yang ngefans banget Kalo ketemu ibu dokter masih cuman gini doang Gak usah dikasih apa-apa lagi, gak usah dia papain, udah gini Usianya masih muda, sudah jadi ibu dokter Musisi juga, dan lain sebagainya Banyak sekali kegiatan kamu, kamu juga aktif di yayasan Musik sastra Indonesia Yayasan jantung Yayasan jantung juga, ya kan? Dalam tang hari kan cuman ada 24 jam Jam kerja aja cuman ada beberapa jam ya Mungkin 9-10 jam Jam kerja kamu berapa jam sih? Jam kerjanya tergantung harinya, Kak Sarah Jadi misalnya hari Selasa itu dari jam 10 pagi Lanjut praktek lagi Pagi praktek, lanjut sore praktek lagi Sampai jam 10 malam, 11 malam Nah itu sehari-hari kamu seperti itu Tapi masih ada waktu untuk main musik Untuk aktif di yayasan jantung, dan lain sebagainya Ya karena kan saya orangnya Cenggerung pemikir, jadi ketika saya Gak ada aktivitas, berpikir yang terlalu banyak Terkadang menurut saya Menurut saya implementasikan melakukan sesuatu Jadi sebisa mungkin setiap waktu yang saya isi Itu melakukan sesuatu yang bermanfaat Itu dia Aku seneng kata-kata itu Ini bener banget ya Setiap momen itu harus berharga gitu Iya bener banget Jadi coba aku pengen tau aktivitas seorang wanita hebat itu Seperti apa? Seperti kamu Jadi kalau misalnya Ini pukul rata sehari-hari aja Bangun tidur itu jam berapa? Bangun tidur jam 5 Jam 5 pagi Oke, udah mulai aktivitas di rumah Mulai aktivitas pagi di rumah Biasanya juga kalau praktek dari jam 8 pagi Jam 8 pagi Terus kemudian Tapi kan beda hari Ada misalnya hari saya masuk prakteknya itu Sore ada yang masuk pagi Jadi seperti itu Jadi ketika ada selat kosong Ketika saya bisa misalnya aktivitas Oh main ada tawaran misalnya Mau perform musik gak Oh bisa nih jadwalnya Ya udah masuk musik Jadi setiap hari itu selalu kamu isi Dengan aktivitas Ia selalu saya isi aktivitas Yang beneficial buat kamu dan lingkungan gitu ya Karena saya mikir Kayak pada nganyakan misalnya kok gak ada main-mainnya Kok santai dikit lah hidup Tapi saya pikir ketika saya bekerja Saya ketemu ke Sarah Saya bertemu orang baru Itu adalah saat saya bisa sosialisasi juga dengan orang Jadi saya juga mendapat inspirasi juga Seperti itu Hebat banget sih Menyenangkan Ini inspirational sekali untuk semua yang lagi nonton juga pastinya Nah dari kecil itu Kamu mendapat Contoh seperti itu Dari siapa sih Ada satu sosok perempuan yang kamu lihat Dan bikin kamu inspired Termotivasi untuk seperti ini Nah saya pikir kalau dari kecil Mungkin saya melihat awalnya dari papa dan mama saya ya Jadi papa saya seorang pekerja yang sangat profesional Pekerja keras gitu Pekerja kantoran Sedangkan ibu saya Ibu rumah tangga Tapi sangat bisa bersosialisasi dengan orang Sedangkan papa saya orangnya cenderung introvert Jadi saya berpikir saya harus mengkolaborasikan itu semua Saya harus bekerja keras juga Tetapi saya juga harus bisa berkomunikasi dengan orang lain Karena networking itu juga sangat penting Jadi apalagi dokter juga kan harus bisa berinteraksi Dari kecil sudah pengen jadi dokter? Enggak Apa cita-cita dari waktu kecil? Jadi guru Oh jadi guru Beliasanya dokter jadi guru jadi apa gitu Oh jadi guru Kenapa ada sosok siapa atau pernah punya guru yang jadi favorit banget gitu? Soalnya kalau di sekolah misalnya saya Misalnya teman saya belum bisa Terus harus ngajarin dari dia yang gak bisa Terus jadi bisa Itu ada suatu perasaan yang gak ternilai gitu Kayak puas banget Oh sharing knowledge Kamu suka sharing knowledge ya Jadi definisi hebat itu menurut kamu gimana? Definisi hebat menurut saya yang pasti Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain Kita harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri dulu Kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri dulu Kita yakin bahwa kita melakukan hal yang baik Kemudian dengan kita melakukannya hal yang baik untuk kita Kita akan bahagia dengan sendirinya dulu Baru setelah itu kita bisa share ke orang Apa yang bisa kita lakukan menurut saya Untuk semua orang itu hebat dalam posisinya masing-masing Jadi ketika kita melakukan hal kecil Tidak terdiri sebesar atau kecil apapun Selama itu positif Dan bermanfaat untuk diri kita dengan orang lain Itu udah hebat sih menurut saya Kecil atau besar dan nanti meniaknya sudah baik dan membantu banyak orang Ada sosok perempuan hebat dalam hidupmu? Sosok perempuan hebat Saya pribadi kalau ditanya siapa Igola yang saya ikuti Saya enggak Saya mengamati dan belajar dari setiap orang yang saya temui Jadi saya selalu belajar ketika seseorang itu melakukan suatu hal Jadi saya ambil apa yang baik dari dia dan saya mengerti apa yang tidak baik Jadi dari situlah saya belajar Jadi dari semuanya Dari semua orang saya belajar That's a good thing Karena kan suka ada pepatah ya Mungkin Nafa juga sering dengar atau Asri juga bahwa Siapapun yang kita ketemu dalam hidup itu Bukan secara kebetulan aja gitu ya Semuanya pasti ada maksudnya Apa yang kita bisa ambil gitu Tadi aku belum nanya sama Nafa Siapa sosok perempuan hebat dalam hidupmu Yang pernah kamu temui Apakah itu saudara atau bukan? Kalau perempuan mungkin aku enggak ada Tapi aku tuh suka sejarah Aku suka sejarahnya Musa Aku suka sejarah Nabi Nuh Aku suka sejarahnya Abraham Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan sangat hebat Bagaimana mereka mau hidup buat orang dan masyarakat Bagaimana mereka mau membayar harga Untuk harga seorang satu jiwa Bagaimana mereka mau berkorban untuk banyak bangsa Untuk mereka tuh istilahnya Kamu harus hidup Kamu harus ngerti soal apa The purpose of life Kamu harus tahu apa arti kehidupan Kenapa kamu ada disini Itu pada saat dia tuh berkorban untuk manusia Dan goalnya dia pada saat dia berani mati untuk satu orang ini Dan itu baru aku bilang itu adalah hebat Jadi enggak egois ya Hidup untuk diri sendiri ya Tapi ini perempuan-perempuan hebat ini kece-kece begini Enggak kerja terus dong hidupnya Pasti ada santai-santainya Kamu ngapain kalau santai? Kalau santai... Ada waktu santai enggak main kelereng, main karambol Mungkin karambol gitu atau apa gitu? Kalau santai main musik Oh itu justru itu santainya kamu ya? Jadi hobinya santainya Nah tetapi kadang kita harus melihat kesempatan yang ada dong Kalau hobi ternyata bisa kita pakai untuk sesuatu Misalnya bikin lagu, menyampaikan pesan-pesan Atau kita bisa perform, dapat tabungan Itu nilai plus juga Bener, jadi santai tapi menghasilkan juga Iya bener Mbak Asri, santainya ngapain Mbak Asri? Nari Bikin tarian, nari sama aku bikin Sekarang udah mulai bikin batik-batik Kolaborasi antara misalnya batik dari Jawa apa Dari Cumputan Terus motif dari Sulawesi apa Aku satuin jadi satu Mau bikin Brand Itu santainya kamu? Hebat banget sih cewek-cewek ini Aku santainya makan siumai Sambil ngeliatin Instagram Atau makan dessert apa Kamu santainya ngapain? Aku kalau santai tuh bener-bener santai Kayak aku gak mau kayak olahraga Aku gak mau olahraga Kalau santainya aku tuh nonton Oh nonton Selfie Itu santai buat aku Oh iya bener Aku nonton Itu baru santai Ke bioskop atau di rumah? Di bioskop sambil makan dan gak diet Oh bener itu santai Itu santai Selebihnya dari itu diet ketat dan lain sebagainya Karena itu penting juga ya Maksudnya perempuan hebat kan harus juga menjaga Kesehatan Kalau gak gimana bisa hebat dong Iya bener Bukan cuma ngurusin karir Yang pasti perempuan itu adalah untuk urus keluarga juga Nantinya kan Jadi terima kasih Untuk semua perempuan hebat yang ada disini Sudah berbagi sama saya disini Sekarang aku kasih waktu deh untuk santai-santai Karena tadi kan Kamu tadi lagi Di rumah sakit atau lagi dimana sebelum kesini? Lagi kerja aja Lagi kerja Terima kasih sudah datang kesini Sekarang boleh kembali kerja Atau boleh kembali santai lagi Ini ada oleh-oleh untukmu Mbak Asri Terima kasih sudah hadir disini Mbak Nafa terima kasih juga Dan ada tamu saya berikutnya Itu juga perempuan hebat sekali Dari pagi sudah siaran Habis gitu ngurusin majalah Terus menyempatkan waktu kesini Habis ini pasti pulang ke rumah atau ke majalah Terus ngurus anak dan lain sebagainya Tetap bisa rasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aku cuma ini kerjaan Enggak Tadi pagi itu Enggak Aku pagi duduk minum teh Terus Instagram Enggak Aku tahu juga Karena aku mengikuti Instagram kamu juga Ini aku well plat Ini disini Aku gitu Terima kasih